Anda kembali di Metro Siang, pemirsa hingga kini aktivitas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih terus terjadi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat adanya lontaran abu vulkanik setinggi sekitar 1000 meter dari puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki. Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali terjadi pada pukul 9.24 waktu Indonesia Tengah dan terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 47,3 mm dan durasi sementara kurang lebih 8 menit 2 detik. Kolom abu Gunung Lewotobi Laki-Laki teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara. PVMBG mengingatkan masyarakat untuk menjauhi wilayah yang masuk dalam radius 4 km dari pusat erupsi dan sektoral 5 km ke arah barat laut utara atau ke arah desa Dulipali dan arah timur laut atau desa Nobo dan Nura Belen di kecamatan Ilebura. Sementara hingga Sabtu siang ini terdata sudah lebih dari 5.000 warga Flores Timur yang mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Sebagian pengungsi juga mulai mengeluh mengalami sakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.